Bismillahirrahmanirrahim masalah pakaian, dia mesti menyiapkan pakaian syarih jangan cuma disuruh berpakaian syarih tapi tidak ada budget untuk membeli jilbab atau hijab kesalahan itu suruh berjilbab jilbab tidak ada lokasi dana untuk itu, yang ada cuma pembeli teras dengan ikan ini geliru juga ya dan ingat ya saya ingat saya, pendek ingatan saya pengalaman pribadi lumayan mahal harga jilbab ya bahkan lebih mahal dari pakaian yang branded, itu yang saya ingat ya sampai itu harus dua tiga kali bayar ya nah, tapi itu perjuangan bagi seorang suami maka ajari istri itu berjilbab berhijab dengan sempurna dan berikan budget untuk itu berikan budget untuk itu sebagaimana antum menuntut istrinya antum cantik dan perfect di mata antum berikan budget untuk itu sebab semua itu tidak ada yang free ya tidak ada yang free tidak ada yang gratisan untuk itu tidak mungkin dia bisa cantik kecuali memang dari sananya kecuali antum punya prinsip ya antum menerima istrinya apa adanya itu lain lagi ceritanya kemudian yang kedua jadi istri sudah disuruh untuk berjilbab sudah ada budget dan segalanya tetap dia tidak mau berjilbab dengan sempurna si perpakaian yang seperti itu ini termasuk istri yang nurhaka nusyuz ya dan untuk istri yang nurhaka seperti itu sudah disebutkan dalam Al-Quran solusinya itu yang pertama wanita-wanita yang dikhawatirkan dia nusyuz durhaka maka termasuk durhaka durhaka tidak mendengarkan arahan dan perintah suaminya dalam perkara yang ma'ruf apalagi itu perkara yang taatan kepada Allah maka yang nusyuz seperti ini pertama nasihat itu nasihat itu ingatkan tidak mempan lewat lisan kasih dia pesan whatsapp kasih dia selebaran buku dan seterusnya terusnya nasihati tidak mempan nasihat maka masuk ke langkah yang kedua yaitu wahjurhunna fil ma'wajib wa'ikot dia di tempat tidur jangan berikan haknya ya jangan berikan haknya ketika itu yang saya khawatirkan antum yang makdarekeh ya yang ketiga kalau memang tidak tidak bisa maka Allah sebutkan wadribuhun ya ukul dia ya na'am ini ada dalam Al-Quran di Surat Unisa wadribuhun pukul dia dan pukulannya itu adalah pukulan gairu mubarrih pukulan yang tidak berbekas tidak meninggalkan bekas ya tapi pukulan yang sifatnya peringatan dan mendidik dia dan ini ada dalam syariat kita dan itu bukan KDRT selama dia gairu mubarrih selama tidak berbekas tidak menimbulkan efek ini solusi dari Al-Quran ya nah fain ata'nakum kalau dia sudah menta'ati kamu walatabugu alihinna sabila jangan ku cari cara lagi masalah dengan itu ya nah itu yang kedua yang ketiga usaha antum sudah maksimal dia tetap seperti itu antum sudah punya hujah di hadapan Allah walaupun dia sudah seperti itu antum sudah tidak terkena dosa sebab wajiban kita itu hanya memberikan peringatan pendidikan pengajaran dan doa kita tidak bisa mengubah hati manusia yang mengubah hati manusia hanya Allah subhanahu wa ta'ala anda sudah terlepas dari dosa tersebut selama sudah melakukan apa yang sudah kita sebutkan di poin yang kedua tadi vallahu ala selamat menikmati